Intro Back Controversial Thailand, Jonathan Hemdy pilih diam jelang lawan Persija Jakarta, pertanda apa? Back Controversial Thailand, Jonathan Hemdy, memilih diam jelang melawan Persija Jakarta. Hal itu terlihat di akun Instagramnya, at Jemdi17 yang tak aktif dalam beberapa hari terakhir padahal, biasanya pemain yang satu ini tergolong aktif di media sosial khususnya Instagram. Apakah ini pertanda Jonathan Hemdy akan tampil kalem saat membela sang klub, Ratchaburi FC, pada minggu tanggal 24 Juni tahun 2023? Sekadar diketahui, Jonathan Hemdy sejak satu minggu terakhir berada di Thailand, setelah sebelumnya sekira satu bulan berada di Denmark untuk liburan. Back 21 tahun ini berlatih keras bersama sang klub, Ratchaburi FC, yang tengah menatap kompetisi Liga Thailand 2023 per 24. Tidak hanya berlatih di dalam negeri, Ratchaburi FC juga diagendakan menggelar uji coba di luar Thailand. Indonesia merupakan negara pertama yang disinggahi klub yang finish di posisi 8 Liga Thailand tahun 2022 sampai tahun 2023 tersebut. Sesuai jadwal, Ratchaburi FC akan bersuapersija Jakarta di Stadion Patriot Chandra Baga pada minggu, tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Jonathan Hemdy di Indonesia tentunya menarik perhatian pencinta sepak bola tanah air. Jadwal final Liga 1 2023 per 2024, persija VSPSM digeser mundur sehari. Jadwal final Liga 1 2023 per 2024 telah dirilis PT Liga Indonesia baru LIB. Laga perdana yang awalnya digelar antara persija Jakarta VSPSM Makassar pun bergeser mundur sehari. Awalnya PT LIB menjatuhalkan Laga Persija VSPSM digelar Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Namun laga itu berubah menjadi minggu tanggal 2 Juli tahun 2023 dengan tetap digelar di SUGBK. Dengan mundurnya jadwal persija VSPSM tersebut, maka laga perdana Liga 1 dibuka dengan duel antara Bali United melawan PSS Sleman. Laga tersebut akan digelar minggu, tanggal 1 Juli tahun 2023 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Berikut jadwal final Liga 1 2023 per 2024 pekan 1. Gelandang Australia tak jadi ke klub Qatar. Peluang persijaga Ed Tom Rogic jadi penyuplesimik. Gelandang asal Australia Tom Rogic hingga kini belum diumumkan klub Qatar, Algarava SC. Kabar tersebut membuka peluang persija Jakarta menggaet mantan pemain West Bromwich Albion untuk Liga 1 2023 per 2024. Apalagi, macan kemayoran sempat dikabarkan tertarik dengan Tom Rogic. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu bisa menjadi penyuplei Marco Simic merobek jala lawan. Namun, hingga perkamis tanggal 22 Juni tahun 2023, belum ada kabar yang menjelaskan Tom Rogic telah diumumkan oleh Algarava SC. Peluang persija Jakarta untuk bisa gaet Tom Rogic terhitung terbuka mengingat belum ada kejelasan soal nasibnya ke Algarava SC. Akan tetapi, hal itu bisa terrealisasi jika Tom Rogic sudah tak memiliki negosiasi dengan gelandang asal Australia tersebut. Thomas Doll pastikan dua pemain asing baru persija segera datang. Meski begitu, untuk siapa namanya Thomas Doll masih menutup rapat-rapat. Menurut Thomas Doll, tiga pemain asing saja tidak cukup bagi persija. Terlebih, Thomas Doll ditargetkan membawa persija menjadi juara di Liga 1 2023 per 2024. Juru taktik asal Jerman itu mengakui bahwa pergerakan persija untuk mendekati pemain asing cukup terlambat. Ini berbeda dengan sejumlah klub yang mayoritas sudah mempunyai 5 atau 6 pemain asing. Menurut Thomas Doll, kehadiran pemain asing itu sangat penting. Kendati demikian, Thomas Doll belum tahu kapan pemain asing itu tiba. Diharapkan, pemain asing itu datang sebelum persija menggelar launcing tim pada minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023. Mohamed Rashid rindu Persib Bandung tapi asa tertutup, persija Jakarta dan Arema FC yakin gak mau. Mantan gelandang Persib Bandung asal Palestina, Mohamed Rashid terang-terangan rindu gabung Maung Bandung namun asa sudah tertutup, persija Jakarta dan Arema FC yakin gak mau nampung. Dilansir Tribun World.com, masih segar dalam ingatan para supporter Persib Bandung tentang Mohamed Rashid. Sempat diragukan, namun, Mohamed Rashid berhasil unjuk performa menawan bersama Persib Bandung. Satu musimnya memperkuat Pangeran Biru, Mohamed Rashid mampu bukukan 6 gol dan 3 asis dari 27 pertandingan. Catatan menawan bagi seorang gelandang bertipikal breaker dan pengalir bola seperti Mohamed Rashid. Pernyataan rindu bermain bersama Persib Bandung dan keinginannya berkarir lagi di Liga 1 diungkapkan gelandang berkepala plontos itu kalah menjadi tamu di kanal Youtube at Chandra Margatama, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Dengan situasi Persib Bandung full kuota asing, maka Mohamed Rashid bisa menjadi opsi bagi persija Jakarta dan Arema FC yang saat ini belum memenuhi kuota asingnya. Belak-belakan Riko Siman Juntak Jelan Liga 1 2023 per 24, ambisius bawa persija Jakarta juara. Riko Siman Juntak Jelan Liga 1 2023 per 24. Dirinya ingin membawa persija Jakarta meraih gelar juara Liga 1 musim depan. Sebatas informasi, pada Liga 1 2022 per 23, persija Jakarta berada di peringkat kedua klasemen akhir dengan raihan 66 poin. Poin itu hasil dari 20 kemenangan, 6 seri, dan 8 kekalahan. Riko mengatakan cukup optimistis persija Jakarta bisa lebih baik ketimbang musim lalu. Meskipun, timnya sampai saat ini masih kurang 3 pemain asing lagi berdasarkan regulasi terbaru PSSI dan PT Liga Indonesia baru PT LIB. Tiket pertandingan persija Jakarta VS Ratchaburi FC sudah bisa dipesan. Tiket pertandingan antara persija Jakarta melawan Ratchaburi FC sudah bisa dipesan mulai hari ini, Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Pertandingan persahabatan antara persija Jakarta melawan Ratchaburi FC rencananya akan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga, Kota Bekasi pada minggu tanggal 25 Juni tahun 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara persija Jakarta VS Ratchaburi FC dipastikan bakal digelar dengan kehadiran penonton. Melalui akun Twitternya at persija garis bawah JKT persija Jakarta persija Jakarta mengungah daftar harga tiket pertandingan. Harga tiket tersebut masing-masing untuk kategori 1 Barat dibadrol dengan harga Rp150. 0-0-0. Kemudian untuk tiket kategori VIP Barat dipatok harga Rp250. 0-0-0. Sementara untuk tiket VVIP Laga Persija VS Ratchaburi FC dipatok harga Rp500. 0-0-0. Sementara tiket ekonomi untuk pintu timur, utara dan selatan akan diberikan khusus untuk Dejakmania pemegang KTA Dejakmania. Sementara itu harga tiket yang tertera tersebut belum termasuk biaya pajak hiburan dan admin tiketing. Sementara itu dilaga persahabatan antara persija Jakarta melawan Ratchaburi FC, Thomas Dolly prediksi bakal menurunkan tim utamanya. Terima kasih telah menonton!